Inilah salah satu legenda tinju kelas berat yang pernah mengembarkan dunia tinju, daerah 70-an hingga 90-an. Bagaimana tidak, selama 12 tahun ia memulai karirnya, belum ada yang mampu mengalahkannya. Ya, petinju ini bernama Larry Holm. Bahkan gurunya sendiri, yaitu Muhammad Ali, yang telah mengajarinya bertinju, juga ia kalahkan dengan sadis. Tak heran jika ia sampai dijuluki sang pembunuh dari Aston. Larry Holm is great. He's much better than I ever thought. When he was my sparring partner, he wasn't near that good. He was a great fighter, but I knew I could. Well, you know, I was proud to say that I was working with one of the greatest fighters of all time. Muhammad Ali, people wouldn't believe it. They didn't believe it. And you know what? They still didn't believe me. They still didn't believe that I was working with Ali. The ropes, and he let people pummel them. Very heavy hitters, who were sort of clumsy, he let them bang away at them. Setelah kurang lebih 4 sampai 5 tahun itulah, Larry Holm meninggalkan tim Ali, dan memulai debutnya dengan mandiri. Dan benar saja, setelah itu, Larry Holm menjelma menjadi petinju yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dari cara ia petinju, semuanya ia adopsi dari gaya Muhammad Ali. Tak heran, selama 48 laganya, ia belum pernah mengalami kekalahan. Inilah salah satu laganya yang sulit dilupakan, yakni saat ia melawan sang pemegang sabu juara WBC, yakni Ken Norton. Pasalnya, duel ini adalah awal mula, Larry Holm meraih titel juara di kelas berat. Three judges, it's the ten-point must system. The free knockdown rule, Kenny Norton is as well. But the hand's made, and there's the uppercut. You see when Kenny comes in with the left hand, Larry pushes it away. Larry scores it, oh, good run. Both of them looking for the uppercut. This is better. Holmes comes back, scores a kick. He's getting onto trouble. Running out of time, and that's what it's all. Setelah sabu WBC itu berada di tangannya, sangat sulit untuk dirampas. Alfredo Evangelista, petinju pertama yang mencoba ingin merampasnya. Duel ini terjadi pada tahun 1978 yang bertempat di Las Vegas. Namun sayang, duel yang ditonton ribuan penggemar itu hanya berlangsung tujuh ronde saja. Termasuk Osi Ocasio, petinju kedua yang mencoba untuk merampasnya. Namun, sekali lagi, masih terlalu mudah bagi sang pembunuh dari Aston ini. Bahkan sang gurunya juga ingin merampasnya, yakni Ernie Savers. Karena Ernie juga pernah menjadikan Holmes sebagai sparring partner-nya. Duel rematch ini benar-benar mengejutkan dunia tinju. Pasalnya, di laga ini, Larry Holmes berhasil dipukul jatuh hingga dua kali. Pertama, yakni saat di ronde ketujuh. Dan yang kedua, yakni saat di ronde kesembilan. Beruntung, ia kembali bangkit. Hingga akhirnya, di ronde kesebelas inilah, Ernie Savers yang sudah lunglai, dihajar habis-habisan oleh Larry Holmes. Sulitnya untuk mengalahkannya, hingga akhirnya Muhammad Ali, yang sudah lama tidak naik ring, kini kembali lagi hanya untuk menantang murid lamanya itu. Bahkan saat itu, Ali tidak sabar ingin mengkauh peting juta terkelahkan itu. Termasuk Larry Holmes juga ingin mengalahkan Ali dengan KO. Dan tibalah pada hari yang telah dinantikan, yakni di Paradise Nevada. Terlihat sekali, Ali benar-benar tak sabar ingin mengkauhnya. Namun sayang, di laga ini, Ali yang tak muda lagi, yakni sudah 38 tahun, sangat mudah bagi Larry Holmes. Ditambah lagi, Larry Holmes tahu betul gaya bertinjunya. Apalagi, arena yang panas yang bersuhu 89 derajat itu, membuat Ali cepat lelah, dan terus-menerus menjadi korban pukulan Larry Holmes. Cicchetti yelling, that's it, up and down. With Ali covering, and yet two of the lefts got in, and Holmes getting angry, went at the back. Ali, the look of a terribly fatigued. Ali may be hurt. This is the ninth round, the very round that Ali had said would certainly. crowd screaming, channing, Ali, Ali. Oh. Yang akhirnya, saat istirahat di round ke-10 inilah, pelatih Ali, yakni Angelo Dandy, memintanya untuk menghentikan laga. Setelah pertandingan, keduanya kembali dipertemukan, dan Ali menyebut jika Larry Holmes adalah petinju hebat. Dari kemenangan inilah, sulit rasanya untuk mengalahkan petinju yang dijuluki si pembunuh dari Aston ini. Bahkan, Marvis Fraser, petinju yang belum pernah kalah itu, akhirnya, merasakan kekalahan pertamanya di tangan Larry Holmes. Mr. Holmes is corner. Okay, let's get it on. So there, chance or not for Marv at Atlantic City, he didn't have him down. Oh, the long right hand, well, look at that, he's been wondering what he can say, what can he say, but look out, here he comes with an egg-pulling round, he shouldn't have dropped his hands, and Holmes warned everybody. Bill Zain, the referee, hopefully giving him every chance, but it's all one way now, and he's stopped it in the opening round. We're brought up with this kid in the gym, I'm going to get no pleasure, out of beating him up, and it looks, a very moving moment there, between fighters. One of the most highly anticipated wins. Let's get ready to rumble!